Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Yang di review Kali ini gue akan Ya sudah jelas disini ada Bacaan warrior Orang mana Jadi ini adalah produk dari warrior Apakah itu sepatu bro Jelas kotak aja begini Kali ini gue akan review Salah satu sepatu lokal Yang sudah sangat legend di Indonesia Kalau kalian sudah nonton film Dilan Pasti kalian tahu sepatu ini Tapi ini versi low Tidak high Ini adalah sepatu warrior Kita akan lihat Warrior classic LC break white Part 1 Oke Tanpa basi-basi langsung aja kita Unboxin dan kita review sepatunya Ending Wow It's amazing man Kita buka Dua-duanya kita ambil Isinya hanya silikahil ya Gak ada apa-apa Kita Singkirin Kotaknya Masa deh Tarot tangan aja Singkirin lah Nah Jadi ini sepatu warrior bro Ini adalah tipe Classic LC ya Emang klasik sih Tapi keren bro Ini keren Sumpah Kita lihat dulu Dari Segi desainnya Disini ada Warrior ya Bacaan warrior Disininya Orang-orang bilang banyak Ini seperti Dagutanos Dagutanos Oke langsung aja kita bahan Ke upper nya aja bro Upper Upper nya ini dia Canvas ya Udah pasti Tapi gue kurang tahu pasti Dia canvas apa Atau ukuran berapa Gue gak tahu ya Mending ini canvas Ini canvas Yang gue suka dia Walaupun tidak ada Seperti logo-logo Di Sepatu ventela Atau patroba segala macem Tapi dia banyak Corak-corak ini bro Ini bikin Nuansa Klasik yang luar biasa Yang lebih-lebih gitu Dan di bagian midsole Bro Disini ada list merah Ya List merahnya ini Ternyata dia nyambung Sama Yang ini Yang ini Nanti nyambung ya Dia mau ngingkari Nah Dan disininya Ada tulisan Original source Kalau kalian beli sepatu warrior Ada bacaan seperti ini Khusus yang LC ini ya Berarti ini original bro Dan di upper nya ini Ada sirkulasi udara Tangan gue bolongkan tuh Sirkulasi udara Kita bahas tali sepatunya Tali sepatunya biasa saja ya Nothing special Gue juga gak ngerti Tali sepatu yang bagus Tukit gimana ya Kemudian kita lihat Dari Tukitnya ini Dia seperti dagu Thanos Tadi yang gue bilang tadi ya Dia Lumayan tebal Ya kan Dan Dari tipe warrior lain Yang gue suka adalah Wario LC ini Karena Dia menggunakan Outsole yang berbeda bro Ya Kebanyakan warrior yang lain itu Dia outsole Modelnya mirip sama Converse Tapi yang ini Dia berbeda sendiri Keren bro Nah Kemudian ke bagian Insole nih bro Insole nya ini Ada tulisan Warrior Part 1 ya Dan disininya Wah Nih Sorry 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 Gue buka dikit dulu Jadi ya disini ada tulisan warrior Dijahit Dan disini ada Size charter Dan insya Allah ya Kita kembali ke insya Insya Allah ini Kalau gue pencet begini Ini empuk coy Sumpah Ini buat harga sepatu Di bawah harga 200 ribu Ya kan Ini empuk Parah coy Panasan Dilan mau Pake patuh ini bro Cuman Dilan tuh yang high Ya kan Ini yang low nya Panasan Dilan mau Nyaman coy Tapi sayang Ukuran 41 ini Gue kepanjangan ya Karena kaget gue Ternyata 40 cocoknya Dan ini bagian Halo counternya Lumayan keras Jadi gunanya Supaya kaget Tumit kalian Aman Ketika kalian pake patuh ini Kayak gitu bro Oke Mungkin akan gue akhiri Review singkat ini Dengan Legendan sepatu ini Dengan keciamikan Desainnya Dan udah mati Otomatis Sepatu ini kuat Aman bro Oke Buat lo yang mau beli sepatu ini Langsung aja Lo kunjungi tokonya Atau reseller-reseller lain Terserah Karena ini udah banyak banget Oke Jangan lupa Like, comment, and subscribe Channel Yanu Review Dan gue akan memperlihatkan Sepatu ini ketika dipakai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton